Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam sodor dari CVI Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin ingat CVI Sodor, oke teman-teman di video kali ini teman-teman ya ini spesial yang mau merayakan hari kemenangan di CVI pokoknya hari lebaran ya teman-teman, bentar lagi dua hari lagi, mantap sekali ya teman-teman, nah ini spesial kita update stock ya teman-teman, nah ini kedua unit yang sangat laris di CVI Sodor ya teman-teman nah ya, pada tanya unit yang paling laris selama bulan Ramadhan di CVI Sodor itu unit apa mas, nah ini dia dua unitnya, ada unit senapan angin bocah predator memeru, sama unit senapan angin bocah predator sultan nah ini yang paling laris di CVI Sodor selama bulan Ramadhan ini ya teman-teman, selama bulan puasa ini, nah ini yang paling underrated ya, pokoknya paling oke, paling laris dan juga paling, speknya paling jos dari kedua unit ini ya teman-teman, ada unit senapan angin bocah predator memeru, sama unit senapan angin bocah predator sultan nah ini sangat laris di CVI Sodor namanya juga memeru, sama sultan ya teman-teman, ini sama-sama full CNC sama-sama spesialnya dari segi larasnya ya teman-teman, jadi akurasinya jangan diragukan kembali dan juga memang untuk keawetannya, ini juga tidak ada tandingannya ya teman-teman, ini ada pun yang bocor nah ini untuk memperbaikinya agak mudah ya teman-teman seperti itu, itu dia kita mau jelaskan sedikit speknya lagi ya teman-teman, dari kedua unit ini bedanya dari segi apa, soalnya masih padanannya, bedanya memeru sama sultan itu dari segi apanya ya teman-teman nah ini yang sangat laris di CVI Sodor nanti disimak baik-baik tentang spek dan juga harga dari kedua unit ini mantep, terima kasih langsung saja kita simak videonya berikut ini oke teman-teman nah ini yang pertama kita jelaskan dulu unisnya penangin bocah predator mahameru ya teman-teman, nah mahameru wah mahameru itu puncak tertinggi yang ada di pulau Jawa ya teman-teman, semeru mahameru nah kita ambil nama mahameru itu dari puncak gunung tersebut ya teman-teman, nah ini jadi yang sangat ikonik di CVI Sodor ya memang predator mahameru ya teman-teman nah predator mahameru bedanya dengan sultan nah itu dari segi larasnya teman-teman kalau sultan dia pakai laras polimek kalau predator mahameru dia menggunakan laras import ya teman-teman nah ini laras import panjang laras kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 60-70 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman nah ini larasnya 11-12 dengan polimek ya teman-teman, pokoknya mahameru ini ya tandingannya dengan sultan ya teman-teman dia pokoknya kejar-kejaran terus dengan sultan ya teman-teman nah ini predator mahameru sangat-sangat rekomendasi buat kalian yang pengen unit predator full CNC nah ini pakainya predator mahameru ya sangat ikonik yang ada di CVI Sodor ya teman-teman nah ini memang terlaris yang masih terlaris di CVI Sodor dari kedua unit ini predator sultan sama predator mahameru ini ya teman-teman nah ini pokoknya kalau kalian tanya laras merknya apa nah beli dulu nah kalian baru bisa merasakan larasnya dari unit sinapan ini bocah predator mahameru ini ya teman-teman nah ini larasnya menggunakan laras import panjang laras kurang lebih 60 cm untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm jadi buat big game ini pokoknya oke sekali buat small game pun juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman nah ini mantep banget pokoknya kalau ada buruan besar jangan ragu tembakan saja ya teman-teman yang penting kena area fatal tambahin powernya kenakan area fatal ya teman-teman kenakan area kepala atau area intipnya pokoknya nah itu pasti akan tumbang juga kalau kalian hanya nembak bagian kaki atau buntutnya ya gak bakal tumbang ya teman-teman usahakan kenakan area fatalnya oke mantep seperti itu untuk dari segi larasnya perawatannya seperti biasa kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikontak-kontak pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman nah ini pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules untuk perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman membuat nyemburkan kalau ada kotoran di dalam nah itu biar bisa keluar nah bisa bersih lagi untuk alurnya dan bisa membaik lagi untuk akurasinya kalau di sini biasanya pakai WD yang anti karat itu ya teman-teman buat jaga-jaga kalau di dalam ada karat nah itu biar bersih juga pakai oli pakai minyak goreng pun juga sudah sangat cukup sekali ya teman-teman seperti itu untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong jadi aman kalau terkena air hujan ini sangat-sangat aman sekali udah ada serobong kalau variasi polong-polongnya ini ada dua lapis serobongnya ya teman-teman nah ini pokoknya dalamannya ini masih ada serobongnya lagi mantap seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya ini sama menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ini bisa menyebutkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelan paling irit pengen jumlah 100 kali lebih ini agak sulit kalau wear dator memiru soalnya apalagi pernya pakai permijumi agak keras sekali untuk setelan powernya tapi ya pengen paling irit ya bisa nanti di setelin sendiri untuk powernya ya teman-teman nah ini pokoknya tabung 500 cc untuk jumlah shootnya bisa memang lumayan banyak ya teman-teman nah ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI nah untuk habis menembak ya teman-teman tingat-tingat jangan sampai 0 nah lebih amannya disisakan ada di 1500 PSI ya teman-teman biar kalau ngisinya nanti kalian gampang pada waktu nyimpan senapan angin pun juga sama disimpan di angin ya amannya di 1500 PSI ya teman-teman kalau soal meledak gak bakal meledak ya teman-teman seperti itu kalau senapan jarang dipakai malah lebih berbahaya lagi teman-teman seal yang ada di dalam nah itu biasanya akan ya dia tidak bisa ngembang jadi dia mengkerut dan juga nanti gampang robek ya teman-teman soalnya angin yang ada di dalam sini itu dia anginnya agak panas ya teman-teman jadi lebih baik senapannya dipakai ya teman-teman kalau seperpacat tangannya nanti ada kita bawakan ya teman-teman nah pada waktu ngisi anginnya juga diamannya saja di 2700-2800 PSI jangan sampai berlebihan soalnya kasihan sealnya juga ya teman-teman nah kasihan sealnya kalau melebih kapasitas nanti dia terjadi robekkan dan mengakibatkan kebocoran ya untuk pengisian anginnya ini ada di sebelah kanan sini diantara sama chamber dan juga sama tabung dia sudah menggunakan mini kuklar jadi tinggal colokkan saja ke selampupanya kalau manometer ada di bawah sini ya teman-teman nah ini manometernya ada di bawah sini kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa nanti oke mantep seperti itu dan bikin spesialnya lagi teman-teman dari predator ma meru bedanya dengan sultan ya teman-teman nah untuk chambernya ketebalannya ini lebih tebal predator ma meru dibanding dengan predator sultan ya teman-teman untuk dari segi chambernya makanya ruang ledaknya memang agak lebih besar predator ma meru ya mantep sekali ya teman-teman nah ini untuk chambernya memang lebih tebal ini senapan angin bocah predator ma meru ini chambernya dia menggunakan chamber monolight dari pendural seri 7 pembuatan sudah full CNC dalemannya sudah full stainless dan juga pairnya sudah menggunakan pair mi zumi mantep sekali ya teman-teman untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya mantep sekali ya teman-teman untuk triggernya pun dia juga sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga oke mantep sekali ya teman-teman dan untuk kelengkapannya lagi dari predator ma meru ya dia sudah menggunakan popor lipat popornya pun juga sudah menggunakan popor cangkul ini juga bisa dimaju mundurkan pun juga bisa mantep sekali ya teman-teman untuk setelan power ada di dalam sini untuk setelan predator ma meru ada di dalam sini kalian bisa putar pakai obeng ya teman-teman pakai ya dry yang min nah itu ya mantep sekali nah ini sudah ada setelan power juga popornya pun juga sudah menggunakan popor lipat nah untuk teleskopnya di atas sini kalau rail yang atas ini dia menggunakan rail 11 ya teman-teman kalau pengennya agak bawah sini nah ini menggunakan rail pikat ini rail OD22 ya kalau pengen yang atas ini pakainya rail 11 jadi semua teleskop bisa masuk kalau yang di bawah sini dia menggunakan rail pikat ini rail OD22 ya mantep seperti itu oke nah itu dia sedikit sepek dari unisna panengin bocah predator ma ha meru ini oke untuk harganya teman-teman untuk harganya sekarang masih promo ya teman-teman masih promo menjelang ramadhan ya menjelang hari raya del fitri ini ya teman-teman masih promo kayak kemarin harganya kalau pengen beli unisnya aja cukup 5 juta rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sedang gantuan peluru-peluru tes magajian perdam sama stkis dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku kalau beli paket full set ini cukup menjadi 5 juta 700 ribu rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru 1x yang cocok dan juga tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya oke mantap seperti itu itu dia sedikit harga dan juga spek dari unit senapan angin bocah predator mahameru ini soalnya memang terlaris ya teman-teman dari segi tempernya juga oke dari segi larasom pun juga oke sekali itu dia unit senapan angin bocah predator mahameru ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke ya ini selanjutnya pesaing dari predator mahameru ya teman-teman yaitu adalah unit senapan angin bocah predator sultan nah ini sama-sama full CNC juga ya teman-teman yang bikin membedakan ya memang dari segi larasnya larasnya yang unit predator sultan memang menggunakan laras polimek yang paling bagus di CVS door menggunakan laras polimek ini ya teman-teman memang larasnya memang laras terjamin kalau laras polimek ya teman-teman panjangnya ini kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 70-80 meter lebih tergantung segil anda semuanya ya teman-teman ini sangat-sangat oke ya bedanya memang agak lebih bagus larasnya dari predator mahameru ya ini predator sultan dia menggunakan laras polimek oke mantap sekali ya teman-teman untuk pelurunya yang cocok ini paketnya peluru hercules yang beratnya 13,6 grain juga jadi ini cocok sekali buat bikin juga sangat oke sekali buat semol game pun juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman ini buat long range spesialis long range predator ya ada predator mahameru predator sultan ini sangat spesialis buat long range jarak jauh pun juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman nah ini larasnya menggunakan laras polimek alurnya juga alur 12 kalibernya kaliber 4,5 mm ya teman-teman nah untuk pelurunya juga sama cocoknya pakai peluru hercules yang beratnya 13,6 grain ini oke mantap sekali ya teman-teman ini panjangnya kurang lebih 60 cm ini juga sama serobong udah dilimitkan serobong serobongnya pakai serobong D20 dan juga udah ada 2 lapis serobong ya teman-teman nah ini serobong yang kedua ada variasi bolong-bolongnya ini nah ini dalamannya pun juga udah ada serobongnya lagi mantep jadi larasnya yang luar juga terlindungi ya teman-teman terkena air hujan pun juga sangat aman sekali oke seperti itu nah itu dia bedanya ya teman-teman larasnya ini udah menggunakan laras polimek nah kalau tabungnya juga sama tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas saman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI nah mantep sekali tabungnya dia udah menggunakan tabung bocap juga kapasitas saman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI mantep sekali ya teman-teman nah ini tabungnya jubahnya dari bandural juga tabung venom ya teman-teman nah mantep banget nah ini tulisannya Sultan nah pokoknya 2 unit senapan angin ini hanya ada di CVS Odor ya teman-teman di luar sana tidak ada unit berator yang Sultan sama Merwi itu tidak ada hanya ada di CVS Odor ya teman-teman nah untuk tabungnya juga sama kapasitas saman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI nah untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini kupler ya teman-teman di antara sama chamber ini mini kuplernya tinggal colok aja-jajak gas lampopannya kalau pengen lihat tekanan anginnya ini manometer ada di sebelah kanan sini yang ada di chambernya ini mantep sekali ya teman-teman nah ini manometernya ada di sebelah sini nah untuk chambernya teman-teman untuk chambernya ini sama dengan predator Mameru bayannya sama tapi kalau ketebalan ya memang lebih tebal yang predator Mameru nah untuk bayannya ini juga sama dari bayan Dural seri 7 pembuatan udah full CNC dalamannya udah full stainless dan juga udah permizumi juga ya teman-teman nah ini dalemannya udah pake stainless banyak dari Dural seri 7 juga mantep sekali ya teman-teman nah ini mantep banget udah full CNC juga mantep seperti itu ya teman-teman tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever bisa pake magagin dan juga bisa pake single suit ya teman-teman nah untuk yang pengen rail telesop tidak terlalu tinggi bisa juga dipasang di bawah ini rail telesopnya menggunakan rail OD22 ya teman-teman jadi rail pekat ini kalau yang atas ini dia menggunakan rail yang OD11 jadi semua teleskop bisa masuk ya teman-teman mantep banget nah untuk popernya ini juga udah menggunakan poper lipat ya teman-teman setelan powernya juga ada di dalam ya nah untuk popernya ini juga bisa maju dan mundur juga ini kayaknya teman-teman nah memang agak kecil untuk popernya dari dari periator dari periator Mameru nah Sultan popernya poper cangkul juga tapi yang memang agak ramping agak kecil ya teman-teman mantep untuk triggernya juga sama udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga mantep sekali handgripnya menggunakan handgrip oricaret dan juga di bawah sini bisa dipasangin bipod juga kalau terlalu di belakang nah ini bisa juga dipakain yang ada di pegangannya sini pun juga bisa oke itu dia sedikit cepek dari unit yang peningin bocah periator Sultan ini oke untuk harganya teman-teman ini beda 100 ribu saja periator Sultan harganya cukup 5 juta 100 ribu rupiah saja kalau pengen beli unitnya aja bonusnya ada bonus tas talisan dan gantung peluru-peluru tes magajian perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau beli paket full set ini cukup menjadi 5 juta 800 ribu rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru 1x yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku untuk 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya ya teman-teman nah untuk 3 wilayah tersebut bisa juga PRJUD di tempat bisa juga transfer langsung lunas oke mantap itu dia sedikit spek dan juga RK dari unit senapan angin bocah predator Sultan ini oke sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit spek dari kedua unit ini ya teman-teman pokoknya ini yang pada tanya predator apa yang paling laris ya teman-teman nah ini 2 unit yang sangat-sangat ikonik yang sangat laris DCV Sodor yaitu predator Memeru sama predator Sultan ini oke ya teman-teman itu dia sedikit spek dan juga harga yang membedakan dari kedua unit ini mantap seperti itu terima kasih dulu kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya yang belum dapat giveaway tetap semangat untuk dapat giveaway-nya lagi mantap seperti itu terima kasih saya Rizky Jambul pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu obis salam cedor dari CV Sodor toko senapanan terbesar kedua di Indonesia ingat serpan angin ingat CV Sodor sub indo by broth3rmax selamat menikmati